Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan semangat pagi kepada mas bro mba bro yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini Terima kasih sudah klik video ini Dan sebelum video ini berjalan lebih panjang ya Sebaiknya teman-teman semua mas bro mba bro, paman bro, kakek bro yang sedang menyaksikan Minta tolong klik subscribe dan like Dan perlu share ke teman-teman yang lain Dan disini kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mewarnai pada remote GSE atau Kales GSE Disini berkreasi cukup simple dan tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi Dan hasilnya cukup menarik teman-teman daripada bawaan pabriknya Yang terlihat polos hitam tak ada warna apapun Jadi disini terlihat kalian lebih kreatif ketika remote kalian tertunjuk pada orang lain Disini kita saksikan bareng-bareng cara mewarnai Dan mungkin ini proses mewarnai tidak cukup satu atau dua Dua atau sampai tiga penebalan pada logo atau tulisan Suzuki Karena sifat set ini meresap terhadap plastiknya remote ini Jadi bisa beberapa kali sesuai keinginan anda Sesuai keinginan anda Seberapa penampilan yang akan ditampilkan pada Suzuki ini Dan disini sudah sampai dua kali Dua kali proses penebalannya Mewarnai Dan sebelum mewarnai di bagian belakang Dan kita perhatikan Bagaimana yang belum Kira-kira area mana yang belum terisi oleh warna merah itu Karena apa? Karena nanti hasilnya begitu kering Nanti terlihat kurang bagus Atau kurang memuaskan Dan disini kita sebelum mewarnai bagian belakang tadi Kita sebaiknya kita keringkan Disini saya menggunakan lampu LED untuk mengeringkan Dan jangan terlalu dekat dengan lampu Karena ini sifatnya panas Dan bisa Bentuknya remote ini bisa berubah dengan panas tersebut Karena LED termasuk panas Jadi dijauhkan Tetapi yang penting masih terasa hangat Dan bisa bermanfaat Dan berfungsi untuk mengeringkan set yang kita teteskan tadi Sebelumnya saya jelaskan apa saja alat yang harus disediakan Yaitu suntikan Suntikan yang sedang mengukir area belakang tersebut Dan mungkin set ya Sesuai warna yang kalian inginkan Yang ketiga lap Karena suntikan ini tekanannya tidak beraturan Kadang meleber kemana-mana Jadi lebih baik kalian siapkan lap terlebih dahulu Supaya nanti lebih prosesnya lebih mantul Begitu teman-teman Oke kita saksikan proses pewarnaan logo S Dan logo on off Di bagian remote tersebut Dan kita saksikan juga di bagian Kotak Suzuki tersebut Jadi kelihatan dijamin cantik Ya teman-teman Kita saksikan Step by step Proses yang kita saksikan Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman Dan Apabila ada pertanyaan Atau komen Atau Misalnya Yang berupa kontroversi terkait video ini Boleh Boleh banget untuk berkomentar ya disini Dan Jangan lupa apabila menurut kalian semua Video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Video ini Supaya video ini Bisa berkembang teman-teman Oke Dan disini kita prosesnya perlahan Tapi pasti yang jelas Nanti kita mendapatkan hasil yang Cukup berbeda dengan Remote-remote GSX lainnya Dan kalian bisa Tunjukin ke teman-teman Bahwa kalian bisa berkreasi Disinilah Inspirasinya Ya oke Kita saksikan Sampai proses ini selesai Begitu teman-teman Oke Karena ini Areanya Kecil Dan Memang Sifat plastik ini Plastik cover Remote ini Sifatnya Menyerap Dan set ini itu Sebetulnya saya tadi Agak salah ya Karena terlalu setnya ini Terlalu answer Mungkin Next Dan Selanjutnya Mungkin saya Setting kembali Supaya lebih mudah Untuk Aplikasi Pewarnaan Di Logo-logo Tersebut Sebelum video ini Ditutup Yang belum Like Dan subscribe Dan bunyikan loncengnya Segera Ya Jangan lupa Teman-teman Semua Oke Ini hasil Dari Cara yang Sangat Simple Ya teman-teman Mungkin Tidak perlu Memerlukan Biaya yang Tinggi Suntikan ini Bisa didapatkan Atau dibeli Di Toko Atau Penjualan Mainan Ya Ya Sebelum Saya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Kata Dan Sesudahnya Kalian nikmati Hasilnya Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih